Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jumpa lagi dengan bu guru Hari ini kita mau belajar tentang tema tanaman Yaitu tanaman sayur Terus disini ada macam-macam sayuran sawi Nah karena kita mau belajar tentang sayur sawi Disini bu guru mempunyai Tiga macam sayur sawi Nah ada sawi yang gagangnya ini panjang Kemudian daunnya berwarna hijau Ini disebut dengan sawi hijau Lalu yang kedua bu guru mempunyai sayur sawi yang berwarna putih Kalau dilihat bentuknya secara keseluruhan adalah bulat dan besar Kemudian jika kita buka Nah bentuknya lembaran seperti ini Daunnya berwarna hijau muda Kemudian batangnya berwarna putih Sawi ini disebut dengan sawi putih Lalu yang ketiga ini ada sawi Hampir sama dengan sawi yang pertama sawi hijau Tetapi ada perbedaannya Sawi ini memiliki bentuk yang lebih pendek Kemudian batangnya juga lebih pendek dan lebih lebar daripada sawi hijau Ini juga bentuknya seperti sendok Maka sawi ini disebut dengan sawi sendok Nah anak-anak mari kita ulangi Ini disebut dengan sawi hijau Lalu yang ini sawi putih Dan yang terakhir adalah sawi sendok Nah siapakah yang menanam sawi? Sawi biasa ditanam petani di sawah Tetapi bisa juga ditanam menggunakan sistem hidroponik Seperti yang ada di gambar ini Bagian-bagian tanaman sawi ada akar, batang, dan daun Kita biasa mengkonsumsi bagian daunnya Sawi ini bisa diolah menjadi apa saja? Sawi bisa diolah menjadi aneka macam sayuran Sawi juga bisa diolah menjadi olahan mie Anak-anak sawi ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita Karena di dalamnya banyak mengandung vitamin, mineral, dan serat Yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita Kita harus bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah Karena Allah telah menciptakan sayur sawi untuk kesehatan kita Oke anak-anak, sekian dulu video dari bu guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh